Pulau Seprapat sebuah pulau kecil yang terletak di ujung muara sungai Silugongo di Sabindar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan luas sekitar 6.500 meter persegi Siapa yang tak kenal dengan Pulau Seprapat? Pulau Seprapat berasal dari bahasa Jawa yang artinya seperempat Menurut cerita dari masyarakat, dahulu kala ada seorang petapa yang kaya raya dari kerajaan Majapahit bernama Dambo Awang meninggalkan seperempat hartanya di pulau ini Selain dikenal karena keindahan alamnya, Pulau Seprapat juga memiliki sistem mistik dan menyimpan misteri kehidupan Menurut cerita dari masyarakat sekitar Pulau Seprapat merupakan tempat persinggahan para bangsawan Majapahit di masa lalu Pada zaman dahulu, tempat ini sering dijadikan sebagai tempat bertapa serta tirakat para resi dan adipati dari kerajaan Majapahit Di pulau ini juga terdapat beberapa makam Salah satunya adalah makam seorang petapa yang sakti mandraguna bernama Syekh Datuk Lodang Wali Joko Setelah melakukan tapamuti, para resi dan adipati dari Majapahit Biasanya memberi makan beberapa satwa yang terdapat di pulau ini Dikarenakan sejarah Pulau Seprapat yang pernah dijadikan sebagai tempat bertapa atau tapak tilas Majapahit Serta kabar tentang adanya sosok siluman monyet Tempat ini berubah menjadi salah satu tujuan para manusia sesat Pulau ini seringkali dijadikan sebagai tempat penyimbangan untuk mencari jalan keluar dari segala macam masalah kehidupan Dari mulai masalah rezeki, jodoh, balas dendam, hingga kesaktian Pulau Seprapat kerap kali dijadikan sebagai tempat ritual pesugihan di Tanah Jawa Konon, pesugihan ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pesugihan Siluman Monyet Pesugihan ini konon bisa memberikan kekayaan secara instan Seseorang yang berniat atau bermaksud ingin melakukan ritual pesugihan Maka harus menyerahkan tumbal atau wadal untuk siluman monyet penunggu pulau Jika para pelaku pesugihan telah meninggal Maka akan dijadikan budak para makhluk gaib siluman monyet penunggu pulau Seprapat Para pelaku pesugihan ini akan berekarnasi dan menjelma menjadi seekor kera yang akan mendiami pulau Seprapat sampai kiamat tiba Terkadang ada di antara pelaku yang baru berniat dan bermaksud melakukan pesugihan Namun berubah pikiran dan mengurungkan niatnya Menurut cerita dari mereka yang mengurungkan niatnya Sesaat setelah mereka berada di pulau Seprapat Mereka didatangi arwah Datuk Lodang Sang Petapa Sakti dan beberapa arwah yang mengenakan pakaian Jawa kuno Lengkap dengan keris di belakang punggungnya Ada sebagian yang menduga bahwa arwah ini merupakan arwah para residen Adipati Majapahit Yang masih tinggal di pulau ini Para arwah ini memberikan nasihat untuk mengurungkan niatnya Untuk melakukan pesugihan di pulau ini Dan menyuruh para pelaku untuk kembali ke jalan Tuhan yang diriboy Kedatangan arwah membuat para pelaku merasa mengantuk Dan ketika para pelaku tertidur Arwah-arwah ini hadir dalam mimpi dan memberikan wajangan Hingga para pelaku berubah pikiran Itulah sekilas kisah tentang pulau Seprapat di Kabupaten Pati Sebuah pulau yang dikenal indah, eksotis bersejarah Dan memiliki sisi mistik yang beraura gaib Dari dimensi alam lain Sebuah pulau yang menjadi saksi bisu di masa lalu Serta tapak tilas dari tokoh-tokoh Majapahit Terima kasih telah menonton!